Intro Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Misi itulah kata pertama ketika saya sebagai anggota kongregasi misi menemukan apa itu artinya misi ketika saya menerima perutusan di Papua Nugini di tanah misi saya mengalami banyak hal yang membuka mata saya membuka hati saya untuk menatap hal-hal yang baru ketika saya bermisi, misi apa yang saya jalankan tidak lain adalah misi Yesus Kristus sebagaimana Yesus Kristus sendiri lakukan dia turun ke dunia untuk manusia demikian juga saya merasakan betapa misi Yesus Kristus ini dihayati oleh Santo Vincensius dan saya sebagai pengikut Vincensius mendapatkan inspirasi yang sangat kuat bagaimana misi itu yakni menemukan dan memberikan serta merajut bahagia dalam hati setiap manusia itulah mengapa good news atau kabar baik itu yang menjadi cantung dari misi itu sendiri ketika saya menjalani misi di Papua Nugini ini saya menemukan banyak hal kultur, kebiasaan, cara menerima saudara-saudari terkasih bagaimana umat membawakan diri dalam keseharian bagaimana umat berdoa bagaimana umat menjalani kehidupan keseharian bagaimana umat berhubungan dengan para imam dan para uskup, para suster semua membuat saya sungguh-sungguh terkagum bagaimana Tuhan sungguh berkarya dalam hidup mereka dalam karya misi seringkali kita merasakan atau menatap bahwa misi adalah kesulitan itu memang tidak bisa dipungkiri tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Yesus turun ke dunia dan menemukan betapa hadirnya Yesus bagi dunia dan manusia sangat berarti bagi manusia demikian pula misi yang kita jalankan itu membuahkan kebahagiaan bagi orang-orang yang kita layani bukan hanya membuahkan kebahagiaan orang yang kita layani tetapi juga bahwa ketika kita menjalankan misi dan hadir bersama-sama mereka terlebih kita sendiri kita seperti lahir kembali mendapatkan kegembiraan dan kebahagiaan apa yang Yesus janjikan pada kita satu contoh kecil saudara-saudara kuterkasih dalam Kristus di dalam misi kita seringkali melakukan perjalanan ke stasi ke daerah pedalaman ke perkampungan melakukan misak kudus doa pertemuan umat di sana saya sering menemukan hati umat begitu sangat dekat dengan iman dan bagaimana mereka mengekspresikan iman mereka menunjukkan kecintaan mereka kepada Tuhan itu juga terungkap kepada cara bagaimana mereka menyambut dan memperlakukan kita ketika saya mengenal perlahan-lahan kebudayaan cara mereka memperlakukan misionaris cara mereka memperlakukan imam saya menemukan betapa mereka menemukan sungguh bisa mengungkapkan dengan begitu dalam kecintaan mereka kepada Tuhan sebagai contoh memang saya berangkat dari kebudayaan orang Indonesia yang lain sama sekali dengan kebudayaan orang Papua Nugini dengan kultur Melanesia tetapi banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita dapatkan sebagai misionaris di sini ketika menjumpai keseharian mereka menemukan nilai-nilai yang mereka hidupi dalam keseharian kita sungguh akan tahu betapa mereka sungguh menampilkan mengungkapkan rasa penerimaan yang begitu dalam dan sungguh-sungguh menyentuh sehingga kita sebagai misionaris kita bukanlah orang asing kita bukanlah orang yang tidak dikenal kita bukanlah orang yang sama sekali berbeda dari mereka mereka merangkul mereka menyambut mereka menyayangi kita dengan cara mereka yang begitu dalam kita yang awalnya mungkin tidak tahu bagaimana cara mereka mengekspresikan cara menerima kita dengan tarian dengan nyanyian dengan pelukan dengan sentuhan dengan bersalaman dengan membuat tanda khusus semacam ini itu adalah cara yang paling dalam untuk mengapkan betapa engkau misionaris kami menerima engkau dan itu sungguh saya rasakan bukan hanya itu saudara-saudara yang terkasih di dalam misi ketika saya menemukan hal-hal yang baru saya melihat mereka para umat mempersembahkan hidup mereka mempersembahkan hasil karya mereka untuk gereja hal kecil yakni hasil kebun berapa buah-buahan sayur-sayuran ketela pisang aneka macam jenis labu semua jenis kebun mereka seringkali itu merupakan bahan untuk persembahan dan apa yang terjadi mungkin dari sisi saya para misionaris yang hadir dari bukan dari kultur mereka sulit untuk menangkap itu tapi perlahan-lahan kita akan tahu betapa apa yang diberikan oleh umat yang dipersembahkan oleh umat kepada Tuhan dalam diri imam itu adalah persembahan yang terbaik kalau buah pasti diberikan buah yang terbesar kalau itu berupa hasil kebun pasti itulah hasil kebun yang terbaik dan dari sini kita tahu betapa nilai yang diberikan kepada Tuhan kepada gereja itu sungguh tinggi seperti Yesus mengapresiasi menyanjung seorang janda yang memberikan beberapa peser uang sebagai persembahan demikian juga banyak hal yang bisa kita temukan yang bisa kita gunakan untuk mengapresiasi betapa apa yang disabdakan kitab sutri nyata terjadi di tanah misi satu kali peristiwa dimana saya mengunjungi umat di salah satu stasi ketika saya harus berjalan beberapa waktu lamanya sekitar enam atau sembilan jam itu jarak yang tidak cukup jauh pada saat saya turun dari mobil saya mau melangkahkan kaki dan menuju ke satu stasi yang ingin saya layani tiba-tiba berderet-deret orang yang barusan memanen nanas mereka tidak mengenal saya tapi mereka memberikan satu persatu orang yang membawa itu masing-masing satu nanas untuk bekal perjalanan saya sampai saya sendiri bersama rombongan kesulitan untuk membawa nanas itu menjadi bekal perjalanan kami tapi apa yang bisa saya dapatkan yakni bahwa hati mereka sungguh-sungguh sangat bisa menunjukkan betapa mereka ingin saya mampu mempersembahkan cinta dan bahagia saya untuk Tuhan saudara-saudara yang terkasih maka menjadi misionaris adalah merekuk kebahagiaan dalam hati manusia siapa yang dipanggil menjadi misionaris bukan hanya imam tetapi juga awam anda para profesional anda para ahli bidang keuangan bidang mekanik bidang teknik tukang kayu tukang batu tukang listrik ahli bangunan ahli asintektur sangat mungkin anda untuk menjadi misionaris meneguk rasa kebahagiaan dalam hati umat yang dilayani maka saudara yang terkasih perjalanan misi adalah perjalanan kita semua umat beriman bukan hanya imam kita tahu bahwa satu gereja berdiri bukan hanya tangan imam tetapi juga tangan awam dan seluruh misionaris yang ambil bagian dalam mendirikan sebuah gereja demikian pula keyakinan ini kita bangkitkan dia saat ini maka sebuah karya misi itu menjadi tanggung jawab orang katolik orang beriman kristiani siapapun itu selamat menikmati